Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 yang terkait untuk mengutuknya dan mengandungkan oleh Muhammad dari Rasulullah oleh Rasulullah oleh Nabi dan Nabi oleh Rasulullah dari Rasulullah oleh Nabi dan Nabi dari Nabi mengatakan bahwa Jawa oleh Nabi dengan orang Nabi nabiku lam yukumar, sehingga orang yang ditutup nabik kita beli hiklah nyampe ada dakwah aku orang ditutup Rasul dan nabik illa idha tamanna kecuali nalikane moco sopo nabik korat sehingga moco sopo nabik nabik nak moco Qur'an tapi moco ayat ayat suci alkohi numibakna sopo as syaitanu syaitan numibakna fi umniyatihi ing dalem wacanane nabik ayatka Alrightyikah k nabiku sallallahu alaihi wa'sallam di surat Najm dalam surat Najm. Di majlisnya ada yang siji tempat mengkuraikan dengan orang Quraish. Nabi Ma'aos nabi ma'aos ayat nabi ma'aos ayat nabi ma'aos ayat nabi ma'aos ayat di ilqa isyaitan kelawan oleh nabi ma'aos setan ala lisanihi ngata selisane panjing Nabi min gheri ilmihi iklan tampo persani kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihiklan ilqa isyaitan tahu-tahu terdengar oleh mereka apa pacanan tilkal ghoro ni kulau wa inna syafa'atahun nalatur tajah tilkau temungkono-mungkono lata lan uzalan manat tilkau temungkono-mungkono lata uzalan manat iku al-ghoro ni ku iku piro-piro pelantaraan di burung-burung pelantaraan sebagai perantaraan al-ulakang luhur wa inna syafa'atahun nalant saktamene syafa'atil lata uzamanat iku latur tajah yaktene soden arap para popo syafa'at fa'farifu mongkobungah sopa al-musyrikun bilalika klan mengkono-mungkono ikilah ilqa isyaitan atau ayat ayat yang dianggap ayat maksudnya summa akhbarohu mongkono nyiritani hu'i kanji nabi sopa jibril lu jibril bima klan perkoro al-kakangnum iba'na hu'i mah sopa asyaitanus setan al-lisani ngatasi lisan kanji nabi minggalika saya mengkono-mungkono kabeh fa'farifu mongkoh susah sopa nabi bareng nabi susah fa'farifu mongkoh ngeke hiburan sopa jibril fa'farifu mongkoh ngeke hiburan sopa nabi biadil ayat iklaniklah ayat atau fa'farifu mongkoh ngeke hiburan sopa Allah nge-samin nge-jibril ngekrono dhutus Allah ngekrono ngekutus jibril biadil subhanallah biadil ayat iklaniklah ayat liat ma'inna supaya tenang sopa kanji nabi fa'farifu mongkoh menghapus sopa Allah ma'nani yuktilu dikesebatala sopa Allah ma'nayyuk perkara yulgi kangnum iba'na pasyaitanus setan sumayuhki mongkoh ngekukuhna sopa Allah muatna ayat iing berapura ayat Allah ma'nani yusbiduha dikeseh netepna sopa Allah ha'ing ayat wa'wohu teo wa'alimun datsing perso biadil kohi syaitan iklanolain umibano setan ma'in perkara wikro yang disebut apa ma' hakimun turdat yang bijak fitam kinihi dalam oleh nguk ngekai kesempatan Allah minhu sangking ikilah setan atau minhu e minil ilko syaitan serasa kena ditakok no ya valung lampai sopa Allah ta'ala ma'in perkara ya sa'u kang rasa syaitan lihat ala supaya nggawi sopa Allah ma'in perkara yukhikang ngekani mibano apa syaitan dan syaitan digai fitnatan isu dan fitnah mikhnatan itu ujian lilladina kedewa ngake fikul ubim yang tetap dalam hati lilladina maraudun teloro syakkun kemamangan wanifakun dan kemunafikan wal maknanya atas angkobulil haki songkong nampok kebenaran wainah dhalim yang dhalim il kafir ini dhalim perpecahan baik dan ada khilaf dan khilaf pertentangan atau panjang maknanya semertanya kan nabi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin antir porong mu'min hai sujarah sekiranya lillumah ku'ala lisan hingga tas lisan nabi apodik kru'ali hati him apa nyebut pengirane kufar bimaklan perkara yuridikang rida nopoma yang kufar summa abtola mengkono libatan sopa wa ta'ala dhalika yang mengkono mengkono mayul kishetan dhalika yang mengkono mayul kishetan ini ini termasuk ayat yang paling membingungkan semua mufasir mulai dikarang ada ayat tersulit menurut semua mufasir mulai era Ibnu Jarir At-Tobari tahun 300 sampai era Imam Suyuti tahun 111 sampai era saat ini termasuk sampean bingung berarti pada ulama-ulama riyan bingung ini ulama riyan bingung karena tafsiran apa saja tentang ayat ini itu pasti dilawan oleh mufasir berikutnya mufasir yang melawan juga nanti dilawan oleh mufasir berikutnya sampai kiamat itu ada dua ayat yang asabu ayatin fil-Quran ini ulama-ulama ayat tersulit ningguni Quran kalau badin rangakan satu yang diakini Imam Suyuti karena kita ngaji jalalin yang diakini Imam Suyuti begini kalau yang diakini Imam Suyuti tidak ada Rasul atau Nabi atau Kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran itu setan berhasil memasukkan satu dua frase kalimat atau suha kodiyah di mana satu frase kalimat ini satu kodiyah satu penggalan kalimat ini mengganggu Tauhid tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan seakan-akan itu bagian dari wahyu bagian dari apa wahyu wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang nopaka kafir pertanyaan cerdasnya adalah lalu Nabi maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufasir setelahnya itu tidak benar tidak mungkin itu terjadi berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup paham tapi Imam Suyuti setelah itu yang bela ya banyak memang kronologinya begitu wahya terus kacau kan itu galeono kiai dikultus nor ratau salah yang setok penggemar fanatik kiai ratau salah maksud kiai salah penek penggemar rodo ilmiah tapi mangkel kiai manusia salah ya malah seneng biasawai ini ratau salam template jenis kia repot yang kultus kiai mesti benar hormatnya kak karuan tapi keliru kan ngel ngel kiai ini kan api salah rais kan ya pusing kan pusing kalau orang seneng jenis seluruh itu paham ini saya beri beberapa contoh maksudnya saya panik pada ayat ini panik karena berkali-kali saya belajar saya paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Kodi Iyat Kodi Iyat itu punya kitab khusus namanya Ashifak bitarifi hukukil Mustafa Ashifak bitarifi hukukil Mustafa itu tidak ada orang alim yang pencintai nabi kecuali pernah baca kitab itu semua rujukan mahabah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab Nabi Ashifak bitarifi hukukil Mustafa itu beliau menjelaskan ayat ini sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya begini ada satu beberapa kejadian menurut jenis orang tercedas di dunia siapa? Nabi kan orang yang memorinya ingatannya paling hebat siapa? Nabi sehingga begitu hormatnya sahabat nabi itu tidak mungkin lupa nabi itu tidak mungkin salah jenis nabi sholat dua orang rokaat ini saya beri contoh-contoh yang dihadis soalnya dulu bareng orang rokaat sahabat kada sabu bakar umar yang baik-baik ya seneng tapi rakam minta banyak sahabat yang kada seru jelas-jelas seneng cocok ini nasa man sui selesai sholat dua tidak patah rokaat tapi roh roh karena perilaku nabi itu tidak mungkin lupa artinya kalau nabi dari sholat duhur empat rokaat jadi dua rokaat ya berarti mansoh kan yang empat rokaat menjadi apa dua orang sobat untuk rasopan maksudnya orang rasopan penting abu bakar rasopan ramani rapota bareng nabi bakdek kundur sudah sampai pintu masjid ini hadis mutawatir lagi semua kitab hadis ada hadis dekat pintu ilah sholat duhur ilah sholat asar saya ternyata seorang yang meyakini duhur panas panas duhur tapi memang riwayat itu antara duhur dan asar sampai rosa takok kejadian satu khilaf duhur di asar masjid lalina pirang pirang sokhabatin orang duhur lalih asar lalih lalih ngaji kulangan potensi di pelintir kan pun kata siji niat nomor lalih paham nomor ngerosok hilang tapi goblok melintir jadi potensi salahnya khadis kan soleh pinter talinan paham ilingan pinter sok tahu nambah paham jadi potensi kepleset khadis itu memang dirawi yang begitu jerimah malik alih khadis itu masalah jadi soleh itu mesti ngatanya masalah gawah cerdas gawah cerdas nambah nambah berkara apa anak segera jujur melintir secara politik melintir wala akhirnya sohabat terpecah ketika nabi sudah mau sampai pintu Ya Rasulullah aku siroti sholat amnasita Ya Rasulullah ini sholat model koser apa yang lalu padahal sebagian seneng berkudur dari rokaat melintir ini cocok kalau protes ini di protes bareng tapi dilihat aku siroti sholat amnasita Ya Rasulullah ini sholat di koser atau memang lupa ternyata nabi jawabnya pede kulu delika lam yakun semuanya itu tidak terjadi enggak enggak kita kan pas dikultus kalau nabi itu tidak mungkin lupa kan tapi ternyata nabi pede kulu delika lam yakun enggak enggak itu semuanya enggak terjadi tapi nabi itu ya nabi tetap orang sempurna setelah menjawab kulu delika lam yakun nabi tindak menuju pulang balik mana tengimaman karena yang tanya tadi kan sohabat biasa tanya Abu Bakar Umar apa betul itu terjadi apa betul yang dikatakan dilihat sohabat semua bilang abu bakar orang ngomong sehingga ngomong perkaraan nabi akhirnya nabi tenang dijawab nabi takbir lagi terus selesai karena orang paling bingung ngadepi hadis itu ngomongan yang piroa tapi itu ngomong ngomongan bantah bantan bareng leku nabi langsung nambahi dua roka ya terus salam pulang itu berarti satu peristiwa nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dia dia terus kedua peristiwa perang hondak bahwa nabi itu juga manusia bisa lupa idenya juga bisa dilawan tapi jatiru ini lo cerita nanti biar sampai ini untuk dasar ayat untuk mana ini ayat ini ulama itu sangking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa pas perang hondak itu nabi bilang hondak itu kan kalau di koran ahzab 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 itu koalisi jam beberapa pasukan karena orang yahudi kurai dan nasoro dan kafir itu berkoalisi bersekongkol melawan nabi disebut ahzab jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir orang kok mungkin tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang ketika nabi tidak imbang itu nabi lucu nabi ya nabi seperti nabi ya rasulullah ini perang tidak imbang menurut anda gimana sampai nabi ya sentai niayi yang medina tidak diserang jadi lawan orang mati ya Allah nabi tidak kematikan biasa mati 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 apa syahid ya ada sohapat yang cerdas untuk sohapat yang dikurang ngajar tapi ini sohapat ya rasulullah ini wahyu pendapat pribadi ya rasulullah jadi selalu ada sohapat maksudnya santri rasuban itu ada hikmah ya rasulullah ini ini pendapat yang jenangan melihat itu atau ini wahyu jadi nabi tenang maksudnya ya kalau itu wahyu tidak akan mengurangi dan tidak akan menang karena ini yang berkehendak Allah tapi kalau itu pendapat jenangan saya punya usul jadi nabi tidak itu pendapatku ini pendapatku begini ya rasulullah perang itu kalau kita potensinya kalah itu musuh dipapak di luar sehingga kalau kita kalah anak-anak kecil bisa diselamatkan perempuan-perempuan bisa diselamatkan suatu saat mereka jadi besar tetap mengawal islam tapi kalau kita di kampung sekali kalah itu anak istri kita habis kita kehilangan generasi dari nabi itu pendapatan yang benar akhirnya disepakati dipapak dihondak setelah dihondak tidak rasional juga tetap kalah terjadi nabi aku itu nabi rohku rusan akhirat paling tidak pintar ku akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa hondak saya ini orang Persia ya Rasulullah kita ini kalau perang tidak imbang itu bikin apa hondak ukurannya bagaimana kuda terbaik harus menculot terus nabi apa hondak kira-kira jurang ini kuda terbaik harus menculot akhirnya bikin hondak terus ketiga peristiwa perang Bani Kura itu ingat ketika nabi berkali-kali ragu ditakui ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu tidak ini pendapatku nabi jujur antara ini wahyu saya ini tidak kiai ngomong-ngomong ikhlas ngaji kuda ikhlas saya ini jarang ikhlas tidak salah itu kalau nabi tidak jujur pendapat pribadi saya pidato misi agama misi apa jujur paham tidak jujur hebat berani jujur hebat lawal hasil dari sekian peristiwa itu ternyata nabi potensi rupa itu ada dan datanya banyak tapi jelas kamu tidak usah ragu nabi tidak perlu karena setiap nabi lupa itu datanya jelas dan nabi mengakui semenjak itu nabi mengendikan masyur makuntu ansawalakin unassah lias sunnah makuntu ansawalakin unassah lias sunnah aku itu tidak tahu lali tapi diparingi lali alhamdulillah saya anggap baik rontok rontok anut sunnah nabi rasul jadi apalagi di hapalan koran kadang yang lali seakan lanyalah yang itu tahu lali dan nabi pun pernah mengendikan begitu rahimah wahu fulanan lakot adkaroni ayata kita wakita kuntu unsi duha moga-moga ceku diwilasi pengeran oleh diras korontok banter aku kerungu sehingga aku ayat sing aku diparingi lali bahkan sekali bernabi sanuk ri'u kafalah tansa itu tidak istisna ilah masya walah hasil nabi itu saya tidak lali tapi diparingi lali benda di sunnah nah semenjak itu kalau sholat lali omongan kabem dianggap lali ya akhirnya tidak dianggap omongan batal lali sholat paham nabi sholat muntung dugi imaman muntung badai takbir terus pulang ketika pulang tahu-tahu nabi setelah itu terus sudah mandi sholat lagi ditanya saya lupa belum mandi julu ya biasa nabi tenang mawan jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan nabi itu lupa tapi itu tadi sama tidak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa kalau begitu kasus ini normal kasus ini normal itu nabi membaca quran afaro'aitumullah tawal uzzah wamana tasalizatal ukhram mestinya terus hanya ayatkan ala kumudza karu walahul untatil kaizang kusmatun bisa tapi enggak tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara padahal ayatnya kan kamu apa tahu lata dan uzzah nama-nama berhalanya orang kafir tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar caranya jawa seruwing-seruwing kerungu pokoknya ada ayat tilkal ghoro nikul ula wa inna syafa'atahun nalatur tajar itu wasilah-wasilah yang luar biasa latak uzzah itu nyafa'ati akhir surat najem ada sujud tilawah ada sujud apa tilawah akhir surat najem sebut itu sebut yang sujud pas surat najem wajib 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 gurih sebut apa sebut apa ayat atau in dha'ul ilmu ibi fawai am lamin unab bimah fisu jawa ibrahim ladi wafa lataz zir waz zir is koron sebut orang sujud orang sujud orang islam sujud orang kafir sujud aneh kan Kali Nabi kaget, tumpah orang musyriq sudah gelap apa? Suci Nah ketika Nabi janggal setelah sholat itu Nabi ya aneh Orang Islam yang kerasa aneh, orang kafir kok melalui sholat? Ya kok ngakoni? Nah setelah sohabat juga jagungan-jagungan itu ngerti Jadi orang kafir tumpah Muhammad api aneh Gelap-gelap pengiranku, biasanya tukang misoi Shatmul Alihah maknanya misoi Shatmul Alihah maknanya misoi Rorahisana maknanya Gaya Jogja Ya Allah maknanya Shatmul Alihah misoi Nabi ya misoi, ngulafatnya Shatmun kok Itu maknanya apa? Misoi Akhirnya ditanya-tanya ternyata ada bacaan Tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahuna Akhirnya Jibril datang Ketika Nabi resah terus Jibril teka Ya Muhammad Tadi pas anda baca Qur'an itu diperdengarkan oleh setan Ada seakan-akan ayat itu Dan mereka menerima Ya Muhammad Terus Allah Ta'ala Terus ayat-ayat yang bikinannya setan diambil Terus Ayat itu Terus disortir lagi bahwa ayat itu sudah ada Yang ada ya Afaro'a itu Mullah Tawal Uzzah Wa mana tasa lisatal Ukhra Terus Ala kumudza karu walahul Unta tilka idang kismatun lisa Dan ini masalah-masalah ilayau milqiyamah terjadi Mula-masalah Kulau suwan Sengajiku Kudusadar Nabi ku Seringnya Diparingi Lali Lali ini ku Dari sunnah mutabah Bersama ini orang Tak seneng giyai Seneng wali Karena ada salah Ada apa? Lali Itu marah ditambahkan Aku jadi khawarit Kita jadi apa? Khawarit Juga Muzica Juga Muzica Muzica Masala Muzica Mac